Oke mohon maaf teman-teman mungkin ini sekadar intermiso saja bagi teman-teman yang biasanya HP-nya mengalami hal yang seperti ini tiba-tiba muncul iklan berkali-kali walaupun tanpa membuka aplikasi tertentu atau bahkan teman-teman sedang asik ber-WA tiba-tiba iklan muncul padahal WA tidak ada iklannya dan lain sebagainya gitu ya nah ini tentu sangat mengganggu nah memang ini jauh dari konten-konten saya yang biasanya yang edukatif berbicara soal pendidikan bahasa sastra budaya ini tidak berbicara soal itu semua kali ini saya hanya ingin berbagi ya ketika ada masalah itu apa yang sedang terjadi maka silakan dicek dan diperhatikan temen iklan itu munculnya dari aplikasi apa dan disitu nanti teman-teman bisa mengetahui ya kebetulan saya sudah mendeteksi bahwa iklan itu munculnya dari sebuah aplikasi kayak mirip game gitu kalau di HP saya karena HP saya juga digunakan untuk si kecil digunakan oleh si kecil untuk main game ya mungkin tidak sengaja terdownload dan nah seperti ini iklannya temen-temen nah ini sering sekali muncul nah itu tentunya sangat mengganggu dan bagi temen-temen yang mengalami hal yang sama nah ini kan sudah bisa terlihat ya aplikasinya ya itu tadi sekarang saya coba untuk mencari dan nanti tinggal dihapus tanpa harus beli antivirus seperti yang disarankan oleh pengiklan yang memunculkan virus itu melalui aplikasi ya ternyata juga tidak ada tidak ketemu ya nah saya coba dulu lah ini tidak ada sampai di paling bawah itu juga tidak ada nah ini membuat jengkel juga ya Oh kan tidak ada satu menit ya ber30 atau 50 detik itu muncul lagi muncul lagi terus dan terus nah sekarang kita telusuri kembali lebih teliti dan lebih hati-hati kira-kira ada di mana aplikasi itu tersembunyi ya kita cek yuk temen-temen ya kita perhatikan nama dan logo yang sama nah ini masih belum ketemu tapi saya coba lagi lah ya pengelolaan aplikasi belum ketemu saya lihat di perizinan dulu maka kita cegah kalau nggak ketemu Mari kita cegah ya publikasi aplikasi tersebut sehingga tidak semudah itu membobol program-program yang ada di handphone nah ini relax box ini dia dia sudah ketemu maka kita matikan semua perizinannya tentunya mungkin di HP nya temen-temen menanti akan beda ya bukan bukan relax box ya bisa jadi tidak ada namanya sehingga tidak mudah terdeteksi atau aplikasi yang lain ya belum tuh relax box itu akan membawa iklan yang semacam ini atau virus yang semacam ini ya belum tentu kasusnya memang berbeda-beda dan temen-temen tapi cara untuk mengatasinya itu hampir sama lah ya temen-temen tidak perlu mendownload aplikasi antivirus ya tinggal menolak semua ini kemudian nanti dihapus ya jadi mungkin seperti itu saja silahkan disimak ya sampai selesai ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oke, saya sudah mencobanya sampai di sejauh ini, tapi tidak ada masalah dan tidak muncul lagi. Oke, berarti permasalahan virus sudah teratasi dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya mohon maaf ini tidak ada hubungan dengan konten saya sebelumnya, tapi saya sebel dan cengkel sehingga saya perlu membagikan ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.